300 juta tahun yang lalu, sebelum burung, kelelawar, dan bahkan terodaktil, serangga sudah lebih dulu terbang. Mereka adalah binatang pertama yang melayang di udara, dan hingga kini mereka masih menjadi penerbang paling sukses di dunia. Dalam dunia sains, penelitian awal tentang penerbangan serangga sangat-sangat sulit untuk ditemukan. Jarang sekali menemukan jurnal jadul yang menjelaskan tentang organ penerbang tersebut. Tapi ini karena mereka bertubuh kecil, sehingga fosil mereka kebanyakan ditemukan tidak dalam keadaan utuh, kecuali di dalam ember. Dan ukuran mereka juga menjadi kendala dalam segi visual. Selain kecil, serangga bergerak relatif cepat, dan manusia pada zaman dahulu belum memiliki teknologi kamera super cepat dan lensa super tajam untuk mengamati serangga lebih dekat. Tapi kedua teknologi tersebut sudah tersedia sekarang, sehingga kita bisa mengamati organ yang membantu membuat serangga mendominasi bumi. Dalam video kali ini, kita akan cari tahu lebih banyak tentang seap serangga. Kapan serangga bisa terbang? Dan kenapa mereka ingin terbang? Pertanyaan umum ini seringkali muncul di benak saya sejak kecil, dan membuat saya mempelajari mereka dengan seksama, hingga bercita-cita menjadi entomologis. Serangga hidup di berbagai tempat di dunia, termasuk di dataran beku Antartika. Daya survival mereka cukup tinggi, tapi faktor utama keberhasilan mereka menyebar ke seluruh pelosok bumi didukung oleh sayap mereka. Dari keseluruhan serangga yang diketahui, lebih dari 70%nya adalah penerbang. Sayap membantu serangga memperluas area kekuasaan mereka. Dan berkat kemajuan teknologi, kini kita bisa mempelajari lebih detail tentang organ tubuh yang luar biasa ini. Dalam biologi, dimorfisme seksual adalah dimana dua jenis kelamin dalam satu spesies, menunjukkan karakteristik yang berbeda di luar organ seksual mereka. Misalnya, di banyak spesies, betina berukuran jauh lebih besar daripada jantan. Atau pada spesies burung, jantan jauh lebih berwarna dan lebih rame dibandingkan dengan betinanya. Perbedaan-perbedaan ini juga meluas ke sayap dari banyak spesies serangga. Beberapa spesies menggunakan sayap mereka untuk bernyanyi dan menarik betina. Lalat buah jantan melebarkan sayapnya dan menggetarkannya untuk menghasilkan semacam lagu romantis supaya diterima betina. Dan yang paling umum, jangkrik jantan menggosokkan kedua sayapnya untuk menghasilkan suara jangkrik yang familiar untuk menarik perhatian betina. Tapi menjadi jangkrik yang berisik tidak hanya menarik rasa ingin tahu jangkrik betina, tapi juga pemangsa. Dan pada beberapa kasus menarik parasit. Salah satunya adalah lalat parasitoid Ormia okracea yang dapat mendeteksi nyanyian jangkrik untuk menemukan mereka dan meletakkan telurnya ke atas tubuh jangkrik. Larva lalat kemudian menggali ke dalam tubuh jangkrik, memakan tubuh jangkrik dari dalam, dan akhirnya membunuh mereka seminggu kemudian seiring mereka muncul dari tubuh jangkrik untuk menjadi pupa. Pada beberapa serangga yang tidak bisa bikin lagu, fungsi utama sayap adalah untuk terbang. Dan coba perhatikan sayap capung ini. Ada spot kecil di sayapnya. Ini adalah Terosigma. Terosigma adalah titik kecil yang ditemukan di bagian tepi luar sayap pada beberapa ordo serangga, seperti Odonata, Neuroptera, Socoptera, Hemiptera, dan Himinoptera. Meskipun kelihatannya sepele, dari sudut pandang aerodinamis, titik tersebut memberi pengaruh yang cukup besar pada penerbangan serangga. Terosigma pada dasarnya adalah masa dari sklerotisasi yang lebih tebal, yang membuatnya relatif lebih berat daripada bagian sayap di sekitarnya. Dan ini berhubungan dengan sumbu torsi sayap. Dengan adanya Terosigma, penerbangan menjadi lebih stabil dan sayap akan lebih mudah dikepakan, karena pusat masa lebih dekat ke ujung sayap, menyeimbangkan titik sayap. Meskipun Terosigma hanya mengambil 0,1% dari masa sayap, tapi memungkinkan serangga untuk meningkatkan kecepatan meluncur maksimum hingga 10-25% tergantung pada spesiesnya. Ini menunjukkan bagaimana sedikit modifikasi dapat membuat perbedaan besar dalam penerbangan. Tapi tidak semua sayap memiliki bentuk yang sama. Dan seiring pembahasan dalam video ini, kita melihat kalau serangga memiliki banyak fitur dan bentuk sayap tergantung pada kebutuhan mereka. Salah satu contoh ekstrim adalah serangga yang dapat melipat sayapnya. Kebanyakan kumbang hanya memiliki sepasang sayap. Dua pasang sayap depan mereka telah mengeras dan telah dimodifikasi menjadi elitra yang berfungsi untuk melindungi sayap belakang yang terlipat di dalamnya saat mereka tidak terbang. Ketika kita melihat mereka membuka elitra dan melebarkan lipatan sayap mereka sebelum terbang, kita pasti berpikir, apakah kelamaannya? Gimana kalau dalam keadaan darurat? Atau gimana kalau mereka sedang berhadapan dengan predator? Apa masih sempat kabur? Jawabannya tergantung. Kita ambil contoh ladybug atau kumbang koksi yang dapat membuka sayapnya pada kecepatan sepersepuluh detik lebih cepat daripada kedipaan mata kamu dan memungkinkan mereka untuk terbang dengan cepat jika berhadapan dengan predator. Nah, proses melipatnya kembali meskipun terlihat lambat, masih relatif lebih cepat. Rove beetle lebih canggih lagi. Karena elitranya pendek, mereka harus melipat sayap mereka secara asimetris, yang berarti bahwa mekanisme pelipatan sayap mereka bahkan lebih canggih. Tapi sepertinya, hadiah harus jatuh di tangan earwig atau cocopet. Lipatan sayap mereka adalah yang paling mengesankan dari semuanya. Pada beberapa spesies, ketika dibentangkan, sayap mereka bisa 10 hingga 18 kali lebih besar dari bentuk terlipatnya. Dan mereka dapat membentangkan sayap mereka tanpa harus mengaktifasi otot apapun. Mereka dapat melakukan ini berkat banyaknya sambungan resilin yang ada di sayap mereka. Resilin adalah protein seperti resin atau karet yang terletak di sambungan vena sayap dan sendi pada kebanyakan serangga. Dan ini sangat efisien untuk menyimpan energi elastis. Pada capung dan lebah, resilin membantu torsi sayap selama penerbangan. Tapi juga memainkan peran penting pada serangga yang mampu melipat sayap mereka dengan memberikan sayap beban pegas dan mampu berubah ke konfigurasi yang berbeda ketika dilipat dan dibuka. Selain elitra, tipe pelindung sayap pada serangga, ada tekmina yang dimiliki kecoa, mantis, dan belalang. Serta hemelitra yang dimiliki oleh kepik bau. Dan kurang lengkap rasanya kalau kita membahas sayap tapi tidak membahas sahabat kita yang satu ini. Lalat. Dengan mulut yang mirip melalai, lalat akan menyeruput makan siang kamu, minuman kamu, bahkan air mata kamu. Dan kamu akan seperti refleks mengusir mereka. Karena kamu tahu kalau mereka membawa ratusan jenis bakteri di sekujur tubuhnya. Tapi lalat seakan bisa mendeteksi gerakan kamu. Rambut halus dan antenanya dapat merasakan udara bergerak mendekati mereka. Apalagi matanya yang besar, yang mampu melihat ke hampir setiap sudut. Mata besar dan otak kecilnya mampu memproses informasi 10 kali lebih cepat dari manusia. Bagi lalat, kita adalah makhluk yang sangat lamban. Dan udara adalah elemen pendukung utama mereka. Tapi selain faktor-faktor tersebut, ada satu hal yang membuat mereka sangat laluasa bermanuver di udara. Coba perhatikan ini. Bagian yang berbentuk seperti stick drum yang bergerak maju-mundur tepat di bawah sayapnya. Ini adalah halter. Dan inilah yang memungkinkan mereka melakukan belokan-belokan tajam di udara. Para ilmuwan telah mengidentifikasi sekitar 200 ribu genus lalat. Dan mereka semua memiliki halter. Hartir berarti dumbbell dalam bahasa Yunani. Dan bentuknya memang mirip dumbbell. Kebanyakan serangga memiliki 4 sayap. Tapi setiap spesies lalat memiliki sepasang sayap dan sepasang halter. Dan halter sebenarnya berevolusi dari sayap. Saat lalat berputar, halternya mendeteksi gerakan itu. Dan dalam sepersekian detik, neuron di dasar halter mengirim informasi ke otot lalat untuk mengarahkan sayapnya dan menjaga kepalanya untuk tetap stabil. Ketika halter ini dilepaskan, maka lalat tidak dapat mengontrol penerbangannya. Lalat akan kehilangan orientasi dan kesimbangan. Sehingga penerbangan mereka akan random. Ada satu trik untuk mengeprek lalat. Mata mereka terspesialisasikan untuk mendeteksi pergerakan cepat. Dan seekor lalat akan terlena ketika melihat sesuatu yang bergerak sangat pelan. Mereka akan menganggap sesuatu yang pelan itu tidak bergerak. Dan jika kamu bergerak dengan sangat lambat dan kemudian mengeprek, peluang kamu akan lebih tinggi. Meskipun kita seringkali menganggap sekarang adalah zaman kemasan mamalia, kita mungkin seharusnya menyebut zaman ini zaman serangga. Karena jika dibandingkan jumlahnya, kita kalah banyak. Populasi manusia kurang lebih berada pada angka 7 miliar pada saat ini. Tapi serangga? Lebih dari 10 triliun. Kita suka berpikir bahwa kitalah yang berkuasa, karena kita lebih besar dari mereka. Tapi jika serangga bersatu, kita tidak ada apa-apanya. Mengamati sahip serangga bukanlah hal yang sia-sia. Ada sekian banyak manfaat yang bisa kita pelajari dari sahip serangga. Selain bahan struktur penyusunnya, gerakan sahip serangga juga dipelajari untuk membangun robot bertenaga matahari, yang pastinya akan sangat berguna di masa mendatang. Saat ini kita kalah jumlah, baik dalam biomasa maupun keanekaragaman. Bukan hanya oleh serangga, tapi juga arah knida dan artor poda darat lainnya. Dan dengan mempelajari serangga, kita dapat belajar bagaimana hidup dalam keselarasan biologis dengan planet ini. Serangga telah banyak mengajari kita cara membuat teknologi yang lebih baik. Dengan mempelajari masa lalu serangga, maka akan memberikan kecerahan pada masa depan kita. Dari teknologi serangga, kita belajar kalau untuk menjadi besar, kita harus melakukan sesuatu yang kecil. Dan sesuatu yang kecil mungkin bisa membawa kehancuran bagi sesuatu yang lebih besar. Jadi yang merasa besar, sadarlah kalau kamu bukan apa-apa tanpa yang kecil. Yang merasa kecil, berbahagialah, karena kamu pasti memberi pengaruh yang besar. Sampai jumpa di video selanjutnya.